Intro Halo selamat datang di tarotnya Riana Apa kabar semuanya Semoga kamu semua sehat Semoga semuanya baik-baik saja dan lancar Terutama di kehidupan cintamu Terutama bagi kalian yang masih mencari belahan hatimu Atau memang sih dia sudah ada Dan kita lihat, kita intip Mengenai bagaimana gambaran kalian ketika kalian menikah Kehidupan rumah tangga kalian Atau ketika kalian menyatu Ketika kalian menyatu seperti apa sama jodohmu Atau bisa saja bagi kalian yang divorces Pernah gagal Di rumah tangganya Kita akan lihat juga Untuk jodoh berikutnya Intinya Untuk jodoh atau Jodoh berikutnya Aku siapkan dua pahal ya lovelies Pahal satu Ini tarotnya dari Zilih tarot Kristalnya Rose quartz Oke Pahal kedua Tarotnya dari Lightseer Pocket tarot Kristalnya Pink Agate Oke Disclaimer Ini tetap pembacaan umum Jadi gak mungkin 100% akurat Yang mungkin cocok 100% Jadi Kalau mau lebih detail sih Disarankan ke personal reading ya Dimana nomor whatsappnya itu banyak lewat Nanti kamu tinggal kirim pesan Nanti diarahkan untuk yang voice note Dimana ini paling praktis Dan biasanya hasilnya hari itu juga Jadi ya Rata-rata 95% hari itu juga Bagi yang voice note Tapi gak interaktif Yang interaktif itu ada di voice call Sama video call Nah itu tuh Bisa saja hari itu juga Kita Ketemu ya Via whatsapp Tapi Harus janjian Nah seperti itu Oke Untuk file stamp Ini di menit keberapa Ini di menit keberapa Ada di box deskripsi Nomor whatsapp Juga ada di box deskripsi Ya oke Nanti kamu pilih salah satu Bagi yang belum Nanti belum bisa memutus Kamu pilih yang mana Kamu pause saja videonya Bagi kalian yang baru Ya Kamu Ikutin intuisimu Untuk lihat mana yang lebih menarik Sama kamu Oke lovely Sampai ketemu Di file yang kalian pilih ya Bye Halo 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 Tadi kamu pilih Zilih Tarot Atau Kamu tertarik Ke Crystal Rose Kords Oke kita lihat Mengenai Bagaimana sih Kehidupan nanti Rumah tangga kalian Atau Persatuan kalian Antara kamu Sama jodohmu Atau Sama Jodoh berikutnya Misalnya kamu udah pernah berjodoh nih Nah ini adalah untuk jodoh berikutnya Kita lihat ya Seperti apa Ini aku akan buka Di 8 ya 8 kartu dulu Nanti kalau ternyata kurang Kita tambah ya Love list Kita tarik lagi Klarifikasi Pile 1 Untuk melihat Bagaimana gambaran nanti Union kalian Ya Penyatuan kalian Dengan Jodohmu Dengan soulmate-mu Dengan twin flame-mu Bisa saja Oke Oke Seven of swords Ada the sun Oke love list ya Aku tarik beberapa kartu lagi Untuk bisa melihat lebih jelas gambarannya Three of this Atau tiga coin Nine of one Empat lagi ya Oke Ten of cups Ten of one Hmm My god Justice Night of one Nah love list Kita bahas ya Kehidupan kamu Dengan Jodohmu Atau jodoh yang berikutnya Oke Kita bahas Aku lihat Ini Bisa kamu Bisa si dia Kamu Pernah Sekali lagi bisa si dia Mengalami suatu hubungan cinta Dimana disana Ada pengkhianatan Ada seven of swords Ya Seperti itu Nah Makanya Ketika kamu Ketemu Jodohmu yang berikutnya Atau ketika kamu Ketemu Potensi jodohmu ini ya Kamu tuh waktu Masa pacaran Atau Bisa saja Pernah berumah tangga Itu kamu kayak Mengalami suatu hubungan cinta Cinta segitiga Cinta Misalnya kamu Diduakan Cinta dimana Kamu tidak dipioritaskan Kalau aku lihat Seperti itu Atau si dia Membawa Apa ya Membawa Orang ketiga Di hubungan tersebut Atau memang Ternyata dia Menyembunyikan Statusnya Nah Seperti itu Nah Sekarang kita lihat Bagaimana Gambaran Pernikahanmu Atau Penyatuan kamu Dengan Jodohmu yang berikutnya Ada justice Ada matahari Di ten of one ini Aku lihat Ada satu perubahan warna Jadi Ini adalah Suatu hubungan cinta Suatu penyatuan Antara dua Energi Yang sama-sama Pernah tersakiti Yang sama-sama Membawa beban Di kehidupan ini Bisa saja Beban ini Karena misalnya Dari Pernikahan sebelumnya Kamu Ada yang bawa anak Atau memang kamu bawa beban Bahwa kamu ada trauma Kayak ada trauma Seperti digamarkan Sepuluh Tongkat ten of one Operation Operation Ya Di Press Kamunya Jadi kayak Ada suatu Beban Kalau aku lihat Ya Seperti itu Nah Tapi Entah gimana caranya Kamu itu punya koneksi Kuat sama dia Walaupun mungkin Kalian sama-sama Skeptis Waktu Waktu Akan menjalani Hubungan ini Jadi hubungan ini Pada awalnya Membawa beban Gitu Loveless Banyak hal-hal Yang kamu Mengetahui tentang dia Dia juga Mengetahui tentang kamu Dan itu kayak Ngagetin gitu loh Bisa saja Pada awalnya Ini adalah suatu Kompromi Yang lumayan berat Ada yang kenceng Ada yang biasa Gitu loh Tapi Kayak lumayan berat deh Kalau aku lihat ya Di ten of one ini Gitu Ya Ada juga Nine of one Nah Tapi Kamu berhasil Bertahan Si dia juga Berhasil Bertahan Loveless Kalau aku lihat Seperti itu Sama-sama Berhasil bertahan Kalian bisa Mengkompromikan Perbedaan kalian Kalian bisa Mengkompromikan Trauma kalian Beban kalian Itu kayak Jadi lumer Ibarat Adukan kopi Kopi Gula Krim Itu udah Apa ya Pada awalnya Sulit untuk Disatukan Tapi pada satu titik Itu bisa Menyatu Gitu loh Loveless Ada Three of this Work Disini Memang Sepertinya ya Pada awal-awal Bisa saja Menuju ke Pertengahan Itu Apa sih Namanya Kalian ini Mempertahankan Ego masing-masing Kalian kayak Menyimpan Di pikiran Kalian Suatu Penyatuan Atau Pernikahan Yang Oh gue Maunya Seperti ini Dia juga Ada Menggamarkan Oh dia Maunya Seperti B Misalnya Kamu Seperti A Seperti Itu Sehingga Kalian ini Kayak Lebih ke Ego Masing-masing Nah Pada satu titik Nanti kalian Mengerti Bahwa Perubahan Itu Bukannya Kamu Merubah Dia Bukannya Dia Merubah Kamu Tapi Perubahan Itu Terjadi Ketika Kalian Sama-sama Mau Berubah Mau Menerima Dan Berkompromi Mau Menerima Dia Apa Adanya Si dia Mau Menerima Kamu Apa Adanya Dan Kamu Menerima Bahwa Kalian Jadi Campuran Kopi Yang Bagus Walaupun Bagi Kamu Mungkin Kurang Manis Bagi Si dia Mungkin Kopinya Kurang Tapi Masih Bisa Dinikmati Itu yang Aku Lihat Disini Dan Ketika Itu Terjadi Apa Yang Terlihat Disini Ada Sepuluh Ten of Car Energy Happiness Mungkin Kalian Nanti Akan Dikarnu Karun Ya Anak Dimana Ini Juga Bisa Saja Pada Awalnya Beban Tapi Pada Suatu Titik Nanti Kamu Akan Ngebaur Dan Ada Happy Ada Happiness Kalau Aku Lihat Di Energy The Sun Ada Energy Justice Dimana Seperti Aku Lihat Memang Sepertinya Nanti Kamu Komen Aja Kok Banyak Di Pahal Satu Ini Kalian Ini Pernah Mengalami Suatu Hubungan Cinta Yang Nggak Ngenakin Dan Pembelajaran Berat Di Pelajaran Untuk Ini Sebelum Masuki Suatu Energy 10 Piala Ini Adalah To Love Yourself First Gitu Karena Bisa Saja Ketika Kamu Ketemu Jodoh Berikutnya Ketika Kamu Ada Di Penyatuan Berikutnya Dengan Jodoh Ini Ketika Kamu Tidak Punya Energy Night Of One Ketika Kamu Kayak Masih Ego Ego Masih Dipertahankan Kamunya Terlalu Bucin Terlalu Apa Ya Kamu Kurang Memperhatikan Diri Terlalu Banyak Memberi Dan Jadi Kamu Kayak Apa Loveless Kalau Seperti Itu Karena Disini Ada 10 Tongkat Ada 9 Tongkat Dimana Sepertinya Tapi Ini Nggak Semua Jadi Kamu Terlalu Bucin Gitu Apa Yang Terjadi Menguasai Kamu Kayak Ngejepit Kamu Kayak Kamu Terhimpit Seperti Digambarkan Ten Of One Ini Seperti Digambarkan Nine Of One Ini Tokuras Energy Kamu Bisa Kamu Bisa Sedia Ini Energy Bisa Vise Vise Bisa Kembalik Dan Apa Yang Terjadi Ya Kamu Mas Belajar Bahwa Ini Kamu Juga Layak Mendapatkan Cinta Bahwa Kamu Juga Layak Mendapatkan Perhatian Bahwa Kadang-kadang Juga Perlu Me Time Kadang-kadang Juga Harus Bisa Mengatakan Tidak Kadang-kadang Pengorbanan Yang terlalu Berlebihan Juga Tidak Baik Itu Yang Aku Lihat Di Sini Jadi Ketahanan Kalian Ini Ada Sesuatu Yang You Have To Earn Kamu Harus Mendapatkannya Karena Kalau Enggak Nanti Kalian Bisa Collapse Lagi Gitu Lovelies Justru Maksudnya Semesta Mempertemukan Kamu Dengan Sidiya Adalah Agar Kamu Seperti Digamarkan Justice Seperti Digamarkan Justice Untuk Lebih Mendapatkan Nanti Kehidupan Cinta Yang Lebih Baik Tapi Ini tergantung Kamu Karena Sembilan Tongkat Dan Sepuluh Piala Ini Adalah Something You Have To Earn Sesuatu Yang Harus Kamu Dapatkan Yaitu Dengan Merubah Kamu Itu Ya Seperti Itu Coba Aku Buka Beberapa Klarifikasi Lagi Lovelies Jadi Pada Satu Titik Bisa Bahagia Bisa Banget Bahagia Ketika Egonya Masing-masing Kesampingkan Menerima Di Apa Adanya Tidak Merubah Terlalu Drastis Tapi Kita Berubah Tapi Tidak Terlalu Drastis Dan Kamu Juga Belajar Bahwa Kamu Penting Bah Kamu Juga Layak Mendapatkan Cinta Gitu Lovelies 4 So Yes Terus Ada Terus Terus Itu Kan Kayak Apa Apa Namanya Kalau Perang Terus Kayak Damai Sementara Terus Kenjatan Senjata Maksud Oke Coba Satu Lagi Eight Prudence Ini Kamu Sama Dia Sepertinya Kenceng Di Aries Leo Sagittarius Jadi Sama Sama Keras Kalaupun Bukan Aku Intinya Kalian Ini Sama Sama Keras Kalau Aku Lihat Gitu Oke Kalian Juga Kenceng Di Libra Ada Juga Di Cancer Pisces Scorpio Si Dianya Gemini Libra Aquarius Kamu Juga Ada Di Virgo Capricorn Tapi Energy Bisa Kebalik Gitu Lovelies Tapi Emang Kalau Aku Lihat Kamu Sama Dia Ini Koneksinya Kuat Koneksinya Kuat Karena Apa Bisa Saja Ini Kalau Masuk Rana Spiritual Kamu Sama Dia Ada Karmic Karmic Relationship Yang Ada Kaitan Sama Past Life Yang Ada Kaitannya Sama Apa Ya Selain Selain Karma Juga Untuk Agar Kamu Naik Level Agar Kamu Menjadi Insan Manusia Yang Jauh Lebih Baik Jauh Lebih Kuat Gitu Lovelies Nah Sekali Lagi Sesuatu Yang Harus Kamu Dapatkan Ini Menjadi Kamu Yang Lebih Baik Menjadi Kamu Yang Lebih Kuat Menjadi Kamu Yang Lebih Kuat Ini Bukan Berarti Mengorbankan Diri Sendiri Menguras Enerjumu Enggak Kuat Untuk Menjadi Diri Sendiri Kuat Kamu Layak Mendapatkan Cinta Layak Mendapatkan Perhatian Dan Cinta Yang Seimbang Kamu Memberikan Dia Juga Memberikan Dan Apa Yang Terjadi Bisa Happy Kalau Aku Lihat Mengobati Suatu Luka Lama Matahari Ini Menghangatkan Luka Luka Lama Memberikan Suatu Harapan Baru Kalau Aku Lihat Dan Energy Ten Of One Nine Of One Ini Itu Akan Kamu Kesampingkan Gitu Lovelies Ya Makasih Banyak Sudah Nonton Kasih Jempolnya Bye Halo Pahal Dua Tadi Kamu Pilih Kartu Dari Delight Si Tarot Atau Kamu Suka Dengan Pink Agate Ini Oke Kita Akan Lihat Mengenai Bagaimana Gambaran Penyatuan Antara Kamu Dan Jodoh Atau Bisa Jodoh Berikut Ya Oke Coba Kita Lihat Ya Lovelies Ini Aku Buka 8 Dulu Nanti Kalau Kurang Kita Tambah Lovelies Untuk Lihat Gambaran Bagaimana Penyatuan Kamu Dengan Soulmate Ini Dengan Twin Twin Flammu Dengan Atau Dengan Jodoh Mu Oke Ada The Fool Knight The Pentacle The Hermit Mungkin Jodoh Mu Atau Kamu Yang Kenceng Di Virgo Taurus Capricorn Ya Oke Bisa Juga Di Cancer Pisces Scorpio Oops Nine of One Five of Swords The Hangman Three of One Oke Kita bahas Lovelies Nanti Kalau Kurang Klarifikasinya Kita Ambil Lagi Oke Oke Miring Oke Oke Nah Gambaran Penyatuan Kamu Dengan Jodohmu Atau Dengan Jodohmu Yang Berikutnya Oke Sepertinya Kamu Sama Dia Ketika Menyatu Ya Nikah Atau Nikah Gitu Kan Atau Ketika Kamu Menyatu Aja Ini Ada Energy The Full Dimana Sepertinya Kamu Waktu Ketemu Benar Benar Deeply In Love Benar Benar Kayak Hand Over Heels In Love Benar Benar Mabuk Cinta Mabuk Cinta Jadi Nggak Mikirin Nanti Gimana Jalanin Aja Oke Terus Jalan Aja Kita Menyatu Kita Nikah Ya Oke Dan Apa Yang Terjadi Sepertinya Di Perjalanan Pernikahan Tersebut Kamu Menyadari Bahwa Reality Bites Kenyataan Ngegigit Gitu Kenyataan Itu Kerasa Banget Ngegigit Misalnya Harus Belajar Bagaimana Mengelola Uang Bagaimana Juga Menyatukan Perbedaan Perbedaan Seperti Aku Lihat Di Sembilan Tongkat Ini Seperti Juga Digamalkan Lima Pedang Memang Pada Awalnya Manis Pada Awalnya Penuh Sukacita Penuh Keceriaan Head over Hills In love Tapi Cinta Emang Kalian Ini Kuat Kalau Aku Lihat Cuman Kalian Bisa saja Tidak Memperhitungkan Bahwa Perbedaan Ini Nanti Akan Jadi Masalah Atau Finansial Akan Menjadi Suatu Permasalahan Yang Ternyata Itu Kayak Itu Kenyataan Yang Harus Dijalani Waktu Pacaran Semua Sepertinya Manis Nah Kenyataannya Kalian Harus Berjuang Kalian Harus Bekerja Kalian Harus Menata Waktu Anak Sehingga Pada Satu Titik Kalian Ini Kayak Boring Seperti Aku Lihat The Hangman Sama The Hermit Ini Kan Artinya Kamu Kayak Mikir Terdiam Kok Seperti Ini Masih Cinta Masih Sayang Masih Cinta Tapi Kenyataan Itu Ngegigit Kalian Banget Kalau Aku Lihat Disini Jadi Artinya Disini Kalau Aku Lihat Bagaimana Kehidupan Sama Dia Ini Ketika Kalian Udah Menyatu Masih Bisa Dinikmati Walaupun Sepertinya Kenyataan Itu Kayak Menguasai Kalian Namun Dengan Kekuatan Cinta Kalian Kalian Bisa Bertahan Kalau Aku Lihat Di Sembilan Tokat Ini Dan Pada Satu Titik Kalian Apa Ya Kalau Aku Lihat Di Energy Queen Of Cups Ini Kalian Mengalir Aja Seperti Air Gitu Mungkin Jadinya Kalian Tidak Lagi Memimpikan Untuk Jalan Jalan Ke Eropa Misalnya Tidak Lagi Memimpikan Punya Mobil Tertentu Karena Kalian Berkutat Dengan Suatu Kenyataan Bukan Bukan Berarti Kalian Tidak Punya Uang Enggak Cuman Kalau Aku Lihat Bisa Saja Si A Si B Kamu Atau Si Dia Yang Masih Punya Tanggungan Misalnya Itu Satu Hal Yang Harus Kamu Hadapi Coba Aku Tarik Beberapa Kartu Lagi Coba Dua Atau Empat Untuk Pile Dua Ini Tenang 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 Ada Tiga Pedang Ini Bisa Saja Emang Di Satu Di Satu Titik Kamu Ini Sempat Berpikir Untuk Kayak Menyerah Kalau Aku Lihat Bukan Berpisah Tapi Lebih Menyerah Aja Gitu Lovelies Sampat Berpikir Untuk Menyerah Ini Adalah Satu Penyatuan Yang Mana Memberikan Banyak Pelajaran Untuk Kamu Pelajaran Untuk Bertahan Pelajaran Untuk Tetap Mencintai Pelajaran Untuk Enggak Menyerah Gitu Sembilan Tongkat Lima Pedang Tiga Pedang Seperti Itu Namun Seperti Emang Aku Lihat Kalian Cintanya Kuat Koneksi Kalian Kuat Dan Tidak Mau Menyerah Gampang Menyerah Ada Strength Disini Nah Kedepan Bisa Saja Karena Semakin Lama Kalian Lebih Dewasa Semakin Lama Kalian Bisa Ibaratnya Orang Berdansa Kalian Udah Bisa Dance With Life Berdansa Dengan Kehidupan Pada Satu Titik Kamu Akan Survive Dan Ibaratnya Kalau kita Melihat Orang tua Orang tua Kita Terutama Kalau aku Anak 80-70an Orang tua Kita Dulu Kayak Sekarang Maaf Bukan Ngebanding Maksud Aku Gini Mereka Jarang Banyak Kayak Sekarang Banyak Di Media Cerailah Cerailah Enggak Gitu Padahal Ekonomi Di jaman Dulu Dibanding Sekarang Dulu Banyak Sulit Untuk Punya Pintu Kesempatan Cari Kerja Kerjanya Cuma Gitu Gitu Aja Gitu Nah Tapi Mereka Sanggup Bertahan Ini Kamu Old School Tapi Kamu Bisa Bertahan Ada The Will Of Fortune Dan Ketika Itulah Di Perjalanan Hidup Ketika Kamu Semakin Dewasa Ini Bukan Berarti Tambah Tua Enggak Dewasanya Bisa Dalam Hitungan Kamu Masih Muda Tergantung Kedalaman Kalian Apa Kedalaman Spiritual Pengertian Kalian Saling Memahami Saling Mengerti Menepis Ego Berdamai Dengan Situasi Tidak Mau Merubah Dia Si Dia Juga Tidak Merubah Kamu Melebur Dengan Apa Ya Seperti Digambarkan Strength Ini Satu Singa Satu Biasa Ya Mungkin Kalian Beda Karakter Beda Karakter Tapi Pada Satu Titik Kalian Menyatu Kalau Lihat Nah Barulah Kamu Ketika Samanya Membaik Energy Kalian Itu Kalian Bisa Melakukan Hal Yang Dulu Kamu Mimpi Untuk Melakukannya Traveling Bareng Beli Mobil Bareng Gitu Lo Lo Perjuangan Pada Awal Memang Berat Karena Kamu Nekat Pada Awalnya Tapi Cinta Akan Membawa Kalian Ke Mana Seharusnya Kalian Mengarah Intinya Disini Pesannya Si Kalau Aku Lihat Lebih Ke Jangan Gampang Menyerah Aja Gitu Dan Cinta Akan Membawa Kalian Ke Mana Seharusnya Kalian Mengarah Gitu Lo Lo Eh Aku Lihat Pile Dua Ini Kamu Atau Si Dia Kenceng Di Leo Aries Leo Sagittarius Ada Juga Di Gemini Libra Aquarius Nah Tika Pedang Ini Emang Pada Satu Titik Kamu Pernah Kaya Hampir Menyerah Gitu Tapi You Will Survive Kamu Akan Survive Dari Hantaman Realitas Dari Hantaman Dimana Kalian Harus Menerima Dia Apadanya Begitupun Kamu Makasih Sudah Nonton Kasih Love Bye Bye